Selamat datang di channel kami, Jejak Prasejarah, channel yang akan membantu kalian semua untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam dari sejarah-sejarah masa lampau yang mungkin seharusnya kalian ketahui lebih mendalam. Namun dimohon untuk menyimak pembahasannya sampai selesai, supaya tidak salah kaprah dalam menyikapinya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang asal-usul Candi Ratu Boko. Situs Ratu Baka atau Candi Boko adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Perambanan, 18 km sebelah timur kota Yogyakarta, dan 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks situs Candi Ratu Boko ini adalah sekitar 25 hektare. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs permukiman, namun fungsi tepatnya belum diketahui dengan jelas. Ratu Boko diperkirakan sudah dipergunakan orang-orang zaman dahulu pada abad ke-8, pada masa wangsa Sailendra, atau rakai panangkaran, dari kerajaan Medang, yaitu Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan ini, diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton, istana raja. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan Candi, atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng, dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Bukti sisa-sisa jika dahulu merupakan bekas permukiman penduduk, juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Nama Ratu Boko sendiri berasal dari legenda masyarakat setempat. Ratu Boko, bahasa Jawa, artinya di dalam harafiah, yaitu Raja Bangau adalah ayah dari Roro Jonggrang, yang juga menjadi nama Candi utama pada kompleks Candi Perambanan. Dan kemudian kompleks bangunan ini dikaitkan dengan legenda rakyat setempat, yaitu cerita tentang Roro Jonggrang. Secara administratif, situs ini berada di wilayah dua duku, yakni Duku Daung, Desa Boko Harjo dan Duku Sumberwatu, Desa Sambireja, Kecamatan Perambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Boeckholst pada tahun 1790, yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas bukit Ratu Boko. Bukit ini sendiri merupakan cabang dari sistem pegunungan Seu, yang membentang dari selatan Yogyakarta, hingga daerah Tulungagung. Seratus tahun kemudian baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh FDK Bosch, yang dilaporkan dalam keraton Van Ratoi Boko. Dari sinilah disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Prasasti Abayagiri Wihara yang berangkat tahun 792 Masehi, merupakan bukti tertulis yang ditemukan di situs Ratu Boko. Dalam prasasti ini menyebut seorang tokoh bernama Tejah Purnapani Panamkarana, atau Rakai Panangkaran, pada tahun 746 sampai tahun 784 Masehi, serta menyebut suatu kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abayagiri Wihara, yaitu wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja, karena menginginkan ketenangan rohani, dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan, salah satunya dengan mendirikan wihara, yang bernama Abayagiri Wihara, pada tahun 792 Masehi. Rakai Panangkaran menganut agama Buddha, demikian juga bangunan tersebut, disebut Abayagiri Wihara adalah berlatar belakang agama Buddha, sebagai buktinya adalah adanya Arca Dhyani Buddha. Namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di situs Ratu Boko, seperti adanya Arca Durga, Ganesha dan Yoni. Tampaknya, kompleks ini kemudian diubah menjadi keraton dilengkapi benteng pertahanan bagi Raja Bawahan, yang bernama Rakai Walaing Peukumba Yoni. Menurut Prasasti Siwagra, tempat ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan beratus-ratus batu oleh bala putra. Bangunan di atas bukit ini dijadikan kubu pertahanan dalam pertempuran perebutan kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa peninggalan yaitu bekas gapura, ruang paseban, kolam, pendoko, peringgitan, keputren, dan dua ceruk gua untuk bermeditasi. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk, pendoko, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Berbeda pula dengan keraton lain di Jawa yang umumnya didirikan di daerah yang relatif landau. Situs Ratu Boko terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Hal ini membuat kompleks bangunan ini relatif lebih sulit dibangun dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunan. Terkecuali tentu apabila bahan bangunan utamanya, yaitu batu, diambil dari wilayah bukit ini sendiri. Hal ini tentu harus terlatihnya para pekerja di dalam mengolah bukit batu menjadi bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Kedudukan di atas bukit ini juga mensyaratkan adanya mata air dan adanya sistem pengaturan air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam pemandian merupakan peninggalan dari sistem pengaturan ini, sisanya merupakan tantangan bagi para arkeolog untuk merekonstruksinya. Posisi di atas bukit juga memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya. Dan selain itu juga tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Pemerintah pusat sekarang memasukkan kompleks situs Ratu Boko ke dalam otoritas khusus, bersama-sama dengan pengelolaan Candi Borobudur dan Candi Perambanan, ke dalam satu BUMN yang bernama PT Taman Wisata Candi. Setelah kedua candi terakhir ini dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Sebagai konsekuensinya, situs Ratu Boko ditata ulang pada beberapa tempat untuk dapat dijadikan tempat pendidikan dan kegiatan budaya. Terdapat bangunan tambahan di Mukagapura, yaitu restoran dan ruang terbuka, yang dapat dipakai untuk kegiatan pertemuan dengan kapasitas sekitar 500 orang, dengan vista ke arah utara, yaitu kecamatan Perambanan dan Gunung Merapi. Selain itu pengelola menyediakan tempat perkemahan dan trekking, paket edukatif arkeologi, serta pemandu wisata. Begitulah sedikit pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.